panas enggak Mas Yanto mesinnya ini pakai tadi dari jam 10 sekarang sekarang udah mau jam 12 2 jam tidak ada panas-panasnya tidak ada panas luar biasa anget pupuk anget pupuk tidak panas sama sekali dan enak ya enak banget padahal handle-nya dicopot ya Mas Yanto lebih suka dilepas handle-nya guys lebih nyaman dong ceng polisir terbaru DSP 06180 kemarin kita sudah uji saya ada dua tipe polisir ya yang pertama berukuran 7 in tapi cordless yang dijualnya antara 600-700 ribu itu joss kemudian sebulan lalu saya juga uji yang berukuran 3 in dengan cordless 12 volt kali ini yang heavy duty-nya menggunakan listrik ya ini alah kalau quality saya udah nggak komplain guys ya kualiti kemudian kenyamanan dia getaran dalam menggunakan polisir produk dari dong ceng DSP 06180 polisir elektrik ini dijual dengan harga di 850 ribu saya sih harganya nggak sampai sejuta kalau Anda mempunyai bisnis usaha detailing atau salon mobil salon motor ini cocok memang penggunaan pet yang berukuran besar ini cocoknya ya di bidang-bidang yang lebar kap mesin atap gitu ya yang lurus-lurus ini lebih cocok nanti kalau Anda mau gunakan di angle yang lebih sulit yang banyak laku-laku garis-garis Anda bisa membeli sendiri pet dengan ukuran yang lebih kecil apakah lima in apakah empatin itu di pasaran banyak sekali Oke seperti apa performa dari polisir terbaru elektriknya DC SP 06180 ini kita langsung unboxing kita lihat di sisi dekat karena fiturnya juga banyak dan kita akan langsung untuk pengujinya seperti ini packaging dari dong ceng polisir elektrik jadi DSP 06180 180 ini diameter dari petnya busa petnya artinya ditujuin ini kemasannya model baru guys ya kalau dong ceng yang model lama itu kemasannya lebih dominan kuning nimput dominan biru dilengkapi dengan handle jadi ini ada variable speed 6 speed 600 1000 1500 2000 2500 sampai 3000 RPM powerful motor ya di 1400 Watt dengan berat 2,4 kilo di sini anti restart untuk fiturnya ada juga elektronik constant speed dalam paketnya sudah ada kunci untuk pemasangan handle cadangan karbon beras pet 7 in kemudian biasa semua produk-produk yang digaransi selama dua tahun ini adalah cabang-cabang dari service centernya kemudian ada buku petunjuk kemudian ini unitnya dong ceng emboss disini ada empat lubang ini untuk penempatan posisi handle jadi bisa bolak-balik ya fleksibel bisa agak kedepan dan agak kebelakang spindle lock covernya terbuat dari metal cuman ditutup lagi dengan plastik ya pingin mantap disini adalah variable speed speed untuk gripnya dilapis dengan karet dan trigger ini adalah spesifikasinya DSP-06180 20 volt 50 volt M14 M14 itu ukuran dari arbor 180 mili adalah ukuran dari padnya sudah kita pasang dengan handle-nya kita akan coba dengarkan suaranya variable speed 1 2 3 4 5 6 variable speed 1 kita lihat pemakaian wattnya guys ya 40 756 coba naikkan variable speednya speed 2 7 8 7 6 100 watt speednya 134 maksimal kan kalau putaran tanpa beban di 560 ya Mas Ento ya nanti kita pas lagi beban coba kita lihat berapa ya ini 208 watt 218 240 watt ini variable speed 2 ini sejenis nyamur bekas tena air hujan atau cuci nggak kering Oh iya iya itu mengerak di sini di manis Oke coba poles hilang atau tidak Oke siap-siap Mas Yanto mau beraksi guys dengan beraksi di manis dan di manis di manis dan dan di manis dan hilang ya halus biar ada noda Mas Yanto itu variable speednya yang dipakai yang nomor berapa lebih 12 ya lebih enak ya Oh gitu jadi ada tekniknya guys jadi di bagian bawah situ ya Oke Oke Oh jadi nggak nyiprat-nyiprat ya tapi vibrasinya gitaran pada mesinnya sih nyaman nggak yang geter-geter ya panas enggak 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 belum anget kata Mas Yanto benar guys Mas Yanto ini subscriber abang-abangan dari tahun berapa berdua tahun lalu 2 tahun 3 tahun yang lalu zaman Molar Senon ya iya betul Molar Senon itu satu lagi apa Nagawa Nagawa betul iya subscribe lama guys rumahnya dekat dengan saya terus ya saya suka minta tolong lah ya untuk review-review poliser abone ol abone ol selamat menikmati 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 Oke guys Anda udah lihat sendiri ya pengujian yang saya lakukan Vil yang saya rasakan ya saya juga dibantu sama temen saya Dengan pengaturan variable speed langsung di jempol Jadi kita kalau mau rubah itu nggak harus pindah dari tangan sini ke sini Geser-geser gitu Tapi langsung handheld gini ya Kita bisa langsung ukur Kita langsung bisa rasakan kira-kira butuh di berapa RPM untuk putarannya Big quality saya juga nggak komplain ya suhu normal Cocok banget lah ya alat seperti ini untuk usaha Di bidang salon mobil ya poles-poles ini cocok banget Kemudian bagi Anda yang hobi ya Kalau Anda di rumah pengen poles-poles mobil sendiri seperti saya Karena ini ada dua aliran ya kan Ada sebagian orang suka kotlas Ada lagi suka yang listrik Nah ini juga pilihan yang pas Jika Anda tertarik dengan produk-produk dongceng ini Langsung aja mampir ke link pembelian pada deskripsi video ini Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you for watching Saya Omayi Abang Mahasala Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya